Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh kenalin nama gue Te Egyaw, gue anak bantar kebang bang Tapi kalo ngomongin musik, selera musik anak bantar kebang itu tinggi banget Makanya gue ngefans banget sama salah satu musisi terbaik di Indonesia Yaitu, ya betul, Aldi Tahir Bagus, bagus, bagus Karena menurut gue Aldi Tahir itu lebih keren dibanding Onadio bang di dunia musik Onadio apa sih yang terkenal? Ya kan biarlah, tatoan, lembek ya ya lah Kayak Premandipresto lu Premandipresto Aldi Tahir dong ya kan Lord of Music bang Iya Ih, Aldi Tahir itu keren lu Sumpah Kan Aldi Tahir itu gini ya Dia bikin lagu nih, Nisa Sabian Apa lagi? Brother Kaisang Brother Kaisang, poligami Sama Deddy Korbuser Nisa Sabian I love you so much Yang Brother Kaisang Brother Kaisang I love you Deddy Korbuser Deddy Korbuser Tambah semua Tapi liriknya fleksibel bang ya kan Makanya kalo misalnya Aldi Tahir manggung dimanapun kita mau request apapun pasti diturutin ya kan Kita mau request apa? Killing me inside bang Oke Killing me inside I love Apalagi Cing Abdel Bubur Palapa bisa Bubur Palapa bisa Bubur Palapa Bisa gitu Keren gitu menurut gua Tapi banyak yang nyerang Aldi Tahir bang Bener gua Gua sedih gitu Banyak nyerang Aldi Tahir ada yang bilang Wah lagunya jelek Lagunya gak enak Lirinya gampang semua orang juga bisa bikin Hei Semua orang emang bisa bikin Tapi yang berani upload cuma Aldi Tahir Musisi lain mana berani Iya kan Terus juga ada lagi yang komen bang lebih parah di komennya begini Cuma tiga kata nih Stres lu ya Ya Allah Hei Abay Adel Klaus Juek Yang stres itu bukan Aldi Tahir Tapi kita semua yang dengerin Apalagi gua bang yang bikin materi ini bang seminggu loh Nisa Sabian Tetetetetet Wey Stres gua Tapi yang namanya musimah selera gitu kan Gak ada yang jelek gak ada yang bagus Ada yang gak cocok kayak lagu bang Panji tuh Menurut gua gak jelek gitu Cuma karena gak ada yang tau aja ya kan Jadi mau dicocokin ke siapa juga ya orang gak tau bang Makanya gua gak mau bahas Takutnya dibilang ah gak Apa gak Gak relate ya kan Makanya gua mau bahasnya musik reggae aja Karena gua anak reggae bang Gokil itu bridging bang namanya Iya gitu Karena gua anak reggae Anak reggae tuh sering banget di Pandang negatif gitu sama beberapa orang Kayak gua nih gua pernah dibilang gini Wih Egi anak reggae pasti suka pake ganja Hei Gak semua anak reggae itu pake ganja Ada kok yang pake Mio Ada bang bener Ada bang ya Iya gitu orang surveinya aja Gua pernah baca nih surveinya Anak reggae yang pake ganja di Indonesia itu cuma 20% 80% nya belum disurvey Maksud gua kenapa anak reggae gitu yang selalu dipitna pake ganja Kenapa anak reggae doang ya kan Padahal kalo mau ngeganja gak harus jadi anak reggae ya kan Jadi anak broken home juga bisa Serius bang kata Viko Farija begitu Iya gitu kenapa anak reggae yang selalu dipitna begitu gitu Bukan apa-apa Banyak kok musisi lain juga yang kelakonya lebih parah ya kan Ada penyanyi dangdut pake narkoba Padahal bapaknya bilang begadang aja gak boleh Ada musisi religi tapi ngerebut suami orang Ada yang ngerebut suami orang tapi bukan musisi Itu kan gak masuk tema musik ya Kenapa gua bawa ini Iya bang padahal musik reggae itu musik yang mengajarkan perdamaian Iya kan gak pernah ada lirik lagu reggae gitu Itu yang jika kamu suka dengan musik ini Nyalakan api turunkan Gak ada Gak ada Gak ada Musik reggae itu musik yang santai Musik yang damai Liriknya aja lu tau kan apa No Woman No Cry lagu Bob Marley Itu lagu santai bang Tau kan lagunya Yang No Woman No Cry I love you so much Terimakasih rama gue Egyow thank you semuanya Hai Oh Aduh 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 Bagi yang bermusik dan Yes Temen Aldi Taher Menurut gue ini bagus banget rapi banget Sebagai penampilan yang menutup satu Ini berapa besar tujuh besar Tujuh besar Sangat apik terimakasih banyak gue suka nonton Thank you Nice Selanjutnya Radit Iya sebagai orang yang profesi utamanya penulis Kalau gue sih Menilai tulisan lo bagus banget gitu Rapi banget Raditya Hadi Dari Dari mulai yang umum ke yang khusus Terus ditutup dengan mengagetkan banget lo callback Jadi buat gue sih penulisannya Mungkin yang paling siap diantara yang lain Thank you Wow Gila Gimana menurut Sing Abdel? Ada belibet-belibet sedikit gitu ya Tapi Semua tertutupi lah dengan Dengan banyaknya Ketawa yang lo timbulkan dari Pancerain-pancerain lo gitu Selanjutnya Calontong Di antara tujuh ini Iya sih Kamu termasuk Bener nih Bukan salah ya Kamu bener satu yang Terbaik Jadi kamu gak usah takut Walaupun kamu ditampil terakhir Bukan berarti nantuk kamu pada posisi terakhir Karena juri tuh pasti ada Poin-poin yang di Tekankan ya kan Tau kan cara menilai ya Tau Tau Udah gue tulis angkanya Bagus Itu lah Bagus Jadi kamu aman Selanjutnya Onat Egy Hau namanya Egy Hau Gue pertama kali nonton stand up comedy live Dan menurut gue ini lucu banget sih Ini tipe selera humor gue kali ya Jokesnya menurut gue karena musik Dari awal sampe terakhir Tetep stick di musik terus Terus Apa sih namanya kalo dari awal lo mulai Terus terakhirnya balik kayak ke awal Callback Callback ya Itu gue suka banget jokesnya gitu Jadi menurut gue ini perfect sih Paling perfect Terima kasih Onat Nabila Kalo Nabila Aku suka banget Kayaknya hampir gak ada komen deh Kalo tadi kan aku ngeliat ada yang kayak Nabil Ngegas-ngegas gitu ya Terus ada yang emosi Ada yang kayak marah-marah pembawanya Kalo Egy tuh enak gitu Santai Emang anak Egy ya Santai Kita nonton juga Santai aja gitu Kayak ngerti alurnya Rapi banget juga bener Aduh keren banget lucu deh pokoknya